Intro Halo, saya James Karywita dari Asset Consulting sebagai Technical Consultant. Saya akan menjelaskan apa itu IPM. IPM adalah Enterprise Performance Management, di mana IPM ini digunakan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengatur performa kita. IPM dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengalokasikan budget atau resource kita. IPM dapat digunakan untuk men-set goal dan mengeksekusi rencana-rencana yang kita inginkan. IPM juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil actual dan target kita. Kita bisa membandingkan apakah kita sudah mencapai target ataupun. IPM juga bisa digunakan untuk membuat yang namanya budget skenario, di mana kita bisa membuat skenario-skenario yang kita inginkan. IPM juga harus mempunyai auditor yang jelas, siapa yang berubah, apa yang berubah, dan kapan itu berubah. Pada tahun 2000, kita masih menggunakan spreadsheet untuk melakukan IPM, di mana sangat sulit untuk mengerigasikan spreadsheet ini. Banyaknya jika Anda mempunyai 100 capong di seluruh dunia. Anda akan menerima 100 file spreadsheet, Anda harus memponsolidasi 100 file spreadsheet, Anda harus menyamakan 100 spreadsheet dari spreadsheet itu. Berapa bulan yang kita butuhkan untuk mengambil kutu file? Berapa banyak waktu kita buang? Berapa banyak resource yang kita butuhkan untuk memponsolidasi file spreadsheet itu? Sekarang, IPM ditutup semakin cepat dan fleksibel. Untuk itu, kita membutuhkan cloud. IPM dengan menggunakan cloud mempunyai semua cabang untuk melihat data yang sama dan merubah data yang sama. Dengan ini, kita mendapatkan real-time insight. Dan management pun langsung mengetahui data mana yang berubah dan membantu mereka untuk mengambil keputusan. Anaprend adalah sebuah cloud-based business modeling dan planning platform. Anaprend memungkinkan business user untuk membuat multi-dimensional model. Model bisa dalam bentuk waktu, terapi, real relationship, atau lainnya. Anaprend memungkinkan kita untuk membuat berbagai macam scenario dalam itu. Anaprend bisa dibuat, di-develop, dan di-mainten oleh business user. Tidak harus orang-orang lain. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di www.adson.com